Libur Natal dan Tahun Baru, pergerakan penumpang di Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan diperkirakan tumbuh 36% atau sebanyak 276.907 orang dibandingkan tahun lalu yang melayani 202.867 penumpang. Sementara pergerakan pesawat juga diprediksi tumbuh 16%. Jika tahun lalu 1.996 pesawat, tahun ini menjadi 2.323 pergerakan pesawat. Sementara untuk puncak keberangkatan terjadi pada tanggal 22 Desember nanti. POSKO terpadu angkutan udara juga telah disiagakan selama 16 hari sejak 19 Desember hingga 3 Januari untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Penumpang tapi bisa lebih besar saya rasa. Memang kalau di Bandar Udara Sepinggan kan heterogen ya, nggak banyak apa. Misalnya bukan kalau kayak di Manado, karena selanjutnya banyak. Di sini kita pada disini 16%. Apalagi? Jadi catatan kira-kira artinya ada apa? Kalau data lengkapnya ada disini nanti kita kasih. Kalau mau data lengkap. Jadi perbandingan SL tahun 2023-2024 itu kita kenaikan PECS-nya ya, itu 38%. Itu naikan PECS perbandingan dibandingkan tahun 2022-2023, 2003-2024 ya. Pesawat itu 26%. Tapi kalau kita kira-kira Natal Runit pesawat 16%. Tapi kalau PECS mungkin bisa naik sampai 36%. Jadi data lengkapnya boleh nanti minta penambah. Ada penambahan flight Pak untuk Natal Runit? Kemarin kalau info terakhir dari semua Airline itu, saya saparan di Kapolda itu hampir ada 219 ya. 219 flight. Tapi datanya belum diserahkan oleh Airline. Mungkin kalau data sudah terdistribusi nanti saya info deh. Perkiraan lonjakan penumpang ini di tanggal berapa? Tadi yang disampaikan tanggal 22 sama tanggal 29. Selanjutnya tanggal 2. Pada periode Januari hingga November 2023, pertumbuhan penumpang tumbuh 38% dan pergerakan pesawat tumbuh 26%. Januari, Suman Danuk Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada periode Januari, Suman Danuk Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat menikmati. Selamat menikmati.